Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi bersama saya Asef motekar sudah lama atau kemarin-kemarin saya berapa hari enggak bikin konten jadi Hai maaf kali ini saya akan bikin konten aku atau vlog konten saya akan masak akan menyediakan masak nih sore-sore gini nih ini sore hari gini kita akan bikin masakan kita akan bikin makanan buat makan malam jadi saya akan coba bikin masakan tapi masakannya masakan sederhana ala-ala Sunda gitu jadi masakan itu adalah salah satunya jengko white Oke nanti Anda bisa lihat seperti apa terus bagaimana nikmatnya jengko kita sajikan dengan nasi panas dengan siapel dan ikannya pakai tongko Wah pokoknya mantap Oke saksikan terus videonya saya akan coba masak Oke show nah ini dia teman-teman Anda bisa lihat ini bahan-bahan untuk masakan saya kali ini nah ini ini menu utama kita jengko 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 ini akan dimasak di di goreng but digoreng saja nanti kita akan bikin sambal ini bahan-bahan buat bikin sambal nah ini tongko ini ikannya tongko tongko-tongkonya akan dimasak bumbu kuning Oh bumbu baladu tuh ada yang ada yang teriak ha bumbu kuning Yes nah ini bumbu kuningnya sudah dibikin sudah diracik nanti tinggal kita masak oke kita masak pelangkah-pelangkanya laksikan terus buangnya ganteng pisang itu ada yang nutup pintum nih ganteng ini kita panasin minyaknya dulu ya dan kita nyalakan kompornya apinya api sedang saja oke buat api jam panas yang pertama kita masak adalah kita goreng dulu jengko ini apinya sudah panas kita masukkan jengko jengko dulu goreng jengko nya nggak usah lama-lama hanya kalau kelemahan nanti keras dimakannya juga kurang enak kita biarin matang ya tunggu gitu kita tarang 10 menit eh ada sih bumbu sup gimana deh goreng jengko deh gas 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 hmm bau nyoh hehehe masak memasak dioper alih oleh Ibu Reni tapi nggak pakai kerudung maaf guys makan zengki sama sambal pakai tongkol nasi panas air panas maaf nah nah kebanyakan Bang nggak mau makan ini katanya bau bau peselang bau mulu justru ini makanan sehat so tapi ada ada penangkalnya tapi itu aja nanti boleh dipesan bisa pesan bisa dipesan ya pesan awan kalau mudah tahu penangkal biar nggak bau tapi nggak mau disebutin disini oh jadi buat teman-teman kalau yang mau tahu makan jengko supaya nggak bau nanti masuk di kolom komentar nanti dikasih tahu gitu jadi nggak usah khawatir bau bau peselang bun bun dipamakan sip 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 pake nah sekarang akan digoreng bumbu eh bahan-bahan buat sambal tapi kita nggak pakai gula ini ini bumbu bahan-bahannya ya goreng Bu ini mau gorengnya jauhan nih ini dia jengkolnya biar ada rasa pakai garam sedikit ya ini taburi garam ya taro-tar taro garamnya dulu sedikit banyak iya sit nah lihat jengkol tabur garam maknas kebutuhannya selanjutnya akan masak tongkok bumbu kuning selanjutnya ini bumbunya ditumis dulu ya bumbu tumis minyaknya berusaha banyak-banyak karena udah ada kemiri kemiri itu mengandung minyak guys kalau lihat tuh mantap hmm harumnya apa ini nak kecilan bun bun dah pakai air kasih air secukupnya pakai gula kasih gula secukupnya garam aja jangan banyak-banyak karena udah hasil Oke kasih penyedap misalkan masukkan ikannya ikan tongkok wanginya bikin bersih hidung haji haji karena tegas jadi apa itu manis tegas tapi nggak amis karena ada kuning kunyit kunyit sama jahe hai 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 bagus kan bagus kan hmm biarin sampai meresap apinya kecilkan biar meresap matang ke dalam ikan oke teman-teman ini dia makanan atau hidangan yang tadi saya masak nah tapi di sini ada tambahan ini tambahan eh sayur asem ini sayur asem tambahan dari ibu-ibu dapur tadi katanya harus ada sayur asem oke nah jengkol terus ini tumis ikan tongkol bumbu kuning ini ada sambal terasi terus ada sayur asem dan nasi panas oke dan minumnya teh tawar panas sekarang kita makan sebelum kita makan kita berdoa dulu semuanya rahman rohim Allah maan warisya semuanya semuanya ada bener min deh 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 makan deh nah ini bisa lihat kita coba ya hmm mantap ini sambal tarasi pedes manis panas ada sensasi jengko bismillahirrahmanirrahim udah hmm 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 jarang pakai sendok kalau orang Sunda makannya pakai tangan langsung melap hmm hmm sambal nak yulah kures hmm hmm kusambal kusambal asemnya suuuur hmm 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 kok kayaknya bisa asem enak ya mantap hmm 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 ini tuh masakan kesukaan kita eh tongkolnya gak amis ya Enggak terasa amis tongkol bumbunya merasak nambah deh kunya nambah terus kalau pakai jenggoma enggak mau berhenti jenggoma tuh deh jenggoma pura 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 jenggoma hmm 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.